Sekelompok wartawan yang berada di bawah PT Aketo de Media Group dan Aliansi Jurnalisme Lembata menggelar aksi sosial berbagi sembako di Panti Asuhan Ejeni Smith, Lewoleba dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional. Suasana penuh persaudaraan mewarnai momen Hari Pers Nasional atau HPN di Panti Asuhan Ejeni Smith, Lewoleba, Kabupaten Lembata. Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Aketo de Media Group dan Aliansi Jurnalisme Lembata memilih melakukan giat sosial berbagi sembako untuk memperingati HPN yang jatuh pada tanggal 9 Februari 2023. Para jurnalis ini disambut anak-anak dan pengurus Panti Asuhan Ejeni Smith, Lewoleba, Yohana Bota, Mangu dengan penuh kehangatan. Anak-anak Panti Asuhan yang sempat hadir saat momen ini sempat menyanyikan beberapa lagu sebagai tanda terima kasih mereka kepada kelompok jurnalis ini. Direktur ATM Group, Asten Karens, mengatakan pihaknya sengaja memilih berbagi dengan anak-anak Panti Asuhan Ejeni Smith dan merayakan HPN secara sederhana di pelosok Indonesia, tepatnya di Kabupaten Lembata. Selain melaksanakan kerja jurnalistik untuk mewartakan harapan masyarakat, seorang wartawan juga dituntut harus peka dengan kehidupan sosial yang terjadi di sekitar lingkungan tempatnya bekerja. Dari teman-teman di Akitode Media Group dan juga aliansi jurnalis Lembata, ya ada rejeki lebih berbagilah untuk adik-adik semua yang ada di Lombata di sini. Dalam rangka memperingati hari Bers Nasional. Makanya kita memilih ini untuk ya minimal bisa mendorong sesama kita yang lain khususnya ada di Lembata untuk bisa lebih memberi perhatian berbagilah dengan teman-teman di adik-adik kita yang ada di Panti Asuhan. Selain di Panti Asuhan, mereka juga berbagi sembako untuk menyandang difabel yang berada di lingkungan Walang Keam, Kota Lewa-Leba. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Terima kasih.